Halo Assalamualaikum, Unbox lagi, Unbox terus, kayaknya minggu ini banyak banget yang di Unbox, mohon maaf ya kalau Unbox terus, selesaiin dulu PR-nya Unbox 11, baru nanti kita review, ini adalah Zenfone Live L1, ini handphone sejutaannya Asus, dengan spesifikasi kurang lebih Snapdragon 425, RAM 2GB, storage-nya 16GB, LTE dual SIM dengan layar 5.5", rasio 18.9, HD+, display, dapat cache juga, ini warna hitam, tipenya ZA550KL dengan kamera 5MP dan 13MP, oh iya, konon katanya ini adalah salah satu device-nya Android Go, yang dapat update OS-nya, dijamin Google, tapi lebih ringan untuk performanya, ya, kita buka dulu paket penjualannya seperti apa, ya, ini digeser yang sini, hop, ya, nampaknya sudah jadi ciri khas Asus sekarang, dimulai dengan sebuah partisi bertuliskan We Love Photo, yang tentu saja isinya adalah softcase, nah, ini dia smartphone-nya, lalu kita lihat paket dalam penjualannya, dapet kabel dan kabel acar dari aja sepertinya, ya, cukup paket hemat ya, karena ini hanya smartphone 1 jutaan, jadinya nggak dapat headset, kita lihat dalam partisi atau dalam kotak ini, ada, ya, SIM tray ejectornya Asus, ini kemudian tadi jatuh, sticker IMEI, seperti biasa, ada panduan penggunaan alias manual atau quick guide-nya, lalu ini formulir informasi jaminan, alias formulir garansi, dengan service center yang sangat banyak tersebar di seluruh Indonesia, ya, banyak banget, saya aja males bacanya, banyak banget, kemudian ada softcase, kita buka ya, ya, softcase-nya, ya, kurang lebih sama dengan yang dimiliki oleh Zenfone Max Pro M1 dan juga Zenfone 5, tapi tetap sih saya ngerasa Zenfone Max Pro M1 itu softcase-nya paling tebal deh, dibanding ini sama Zenfone 5, oke, lalu untuk posisi kameranya, sudah mulai standarisasi Asus juga seperti ini, ya, di sini ada lubang untuk tombol-tombol, sip, kabel data, micro-USB tentu saja, kemudian kepala charger dengan output 5,2V 1A, dan kita lanjut ke smartphone-nya, warna hitam ya ini, untuk varian warnanya, saya belum tahu ada warna apa saja, biasanya gold sih yang akan muncul selanjutnya setelah hitam, 5,5 inci HD+, 18-9 layarnya, jadinya hasilnya adalah sebuah device yang sangat nyaman di tangan, digenggam, enak banget, karena compact, 5,5 inci, di sisi atas ada LED notification di kiri atas, kamera 5MP, earpiece, kemudian proximity dan ambient sensor, sepertinya ini ada LED untuk selfie ya, oke, lalu layarnya, di bawah layar tidak ada apa-apa, sisi kanan, tombol power dan volume rocker, ya, plastiki, terasa plastik, karena memang seluruh back cover-nya juga terbuat dari plastik, sisi atas ada port audio 3.6mm, ini dia kamera 13MP-nya, LED flash, kemudian di sini ada slot SIM tray, ya, walaupun terbuat dari plastik, tapi tetap menganut desain unibody, jadi SIM tray-nya dibuka dari sini, tidak bisa dibelepas back cover-nya dan juga baterai-nya, wow, ya, ini value deal banget, karena punya 2 slot SIM card, nano SIM, dan 1 slot microSD dedicated, 3 slot total, jadi 16GB, nggak akan masalah, kecuali kalau kamu perlu nginstall game banyak-banyak, lalu di sisi bawah ada 2 set speaker grill, salah satunya pasti microphone, dan ini port microUSB, overall desainnya minimalis, simple, tapi saya suka, ya, serius, beneran saya suka, karena apa? Waktu terbuat dari plastik, tapi dia tetap berusaha menampilkan garis-garis desainnya yang jelas, di sini ada garis yang membuatnya terlihat memiliki kurva, seperti hal yang nggak penting, tapi garis desain detail seperti ini, itu yang membedakan produk berkualitas dengan yang biasa saja, oke, lalu, ya, kameranya sedikit menonjol, bisa dilihat, oke, dipakai in case, nggak akan masalah, tentu saja, kita nyalakan langsung, ini dia, Asus Zenfone Live L1, atau L1, oke, device-nya sudah saya set up, dan ya, dari tadi kita nggak sadar ya, kalau smartphone ini nggak punya fingerprint scanner, tapi sudah ada face unlock, kita akan tes face unlock-nya, face not recognized, face not recognized, oke, gagal, kita coba lagi, ya, berhasil, jadi tadi saya rekam-nya mulutnya tertutup, jadi kalau terbuka dia gagal, ya, terbuka, ya, terbuka, jadi kuncinya adalah ternyata pandangan harus melihat ke kamera, ya, berhasil, face unlock-nya nggak terlalu bagus, tidak sesuai yang diharapkan, semoga ini masalah software saja, dan nanti segera mendapatkan update untuk perbaikannya, jadi memang tingkat keberhasilannya agak rendah, entah saya yang kurang bagus merekam wajahnya saya pertama tadi, tapi ketika berhasil pun agak lambat memang, oke, lalu kita akan cek software-nya, oh iya, ini kita lihat dulu, ini tampilan UI-nya, Zen UI, dengan toggle seperti ini, Zen UI sekali, design apps-nya, oke, kita tekan dan tahan, tekan dan tahan, langsung jadi screenshot, dan bisa long screenshot ketika dibutuhkan, kita cek dulu about phone-nya, Asus X00RD Android version Oreo 8.0.0, 1 jutaan sudah dapat Oreo, dengan Android security patch level-nya 5 Mei 2018, wow, fresh banget ya, up to date banget, mungkin memang beneran deh, ini dapat, selalu dapat update terbaru, karena terdaftar di programnya Android Go, oke, oke, Wi-Fi-nya sudah terhubung kembali, saya harus hubungkan Wi-Fi untuk melakukan pengecekan sistem update, belum ada sistem update lagi, kita matikan kembali Wi-Fi-nya, oke, lalu kita akan masuk ke kameranya, nah, untuk kameranya, ada Beautify, tentu saja Zenfone Live kan memang dari awal ditujukan untuk mereka yang suka live, di Instagram, atau di social media lainnya, Auto dan Beautify, jadi kalau di Zenfone 5, di tombol kiri ini adalah untuk mode Pro, kalau ini untuk Beautify, dan nanti juga biasanya Beautify, atau mode Beauty-nya ini, bisa digunakan di kamera pada aplikasi-aplikasi lain, kayak video call-nya WhatsApp mungkin, atau live-nya Instagram, oke, lalu ini adalah mode kameranya, ada Auto, Beauty, Panorama, dan Time-lapse, dan ada juga Depth Effect, atau Portrait, jadi kalau mau bikin background-nya blur, ternyata bisa dengan satu kamera, kemudian kita tes kamera depan, oh iya, bentar, saya takut salah deh, yang resolusinya 5MP itu kamera depan kan, betul, ya, betul, yang 13MP kamera belakang, kamera depan bisa menekan video sampai Full HD, ini tergolong cepat, auto-focus-nya, dan mengambil gambar juga bisa dilakukan dengan cepat, menyimpannya, oke, kita selfie sedikit, backlight, jadinya agak apa ya, oversaturated, tapi sedikit, buram juga, si ininya, hasil gambar di viewfinder-nya, kemudian untuk delay atau timer, seperti biasa, tinggal tarik ke atas, kita delay 2 detik saja, ya, itu dia kamera depannya, ah, flash-nya, betul, di sini ada, ya, betul, di depan ini adalah LED flash, bisa di set untuk menyalai terus, untuk sebagai center, atau, beat sync, jadi, berkilat, ya, ini hasil selfie dengan, LED flash yang mengkilat, beat sync, ini yang nyala terus, dan ini tanpa LED flash, untuk di pencahayaan terang seperti ini sih, nggak terlalu kelihatan bedanya ya, itu dia, unboxing dan hands-on dari, Asus Zenfone Live L1, atau L1, smartphone 1 jutaan, dengan spesifikasi, yang kurang lebih cukup menjanjikan, Snapdragon 425, RAM 2GB, storage 16GB, dengan dual SIM, dan slot microSD dedicated, layarnya sudah berasio, 18-9, HD+, 5,5 inci, compact banget di tangan, itu highlight kelebihan dari Zenfone Live L1, sementara hal-hal yang membuat saya khawatir tadi adalah, case unlocknya, selain lambat, juga kurang akurat, kemudian, kamera depannya, tadi agak kusam hasilnya, semoga, hal-hal seperti itu, bisa diperbaiki dengan update software, nah, software ini, tadi, juga bisa dilihat, sudah cukup update, softwarenya, 8.0.0, untuk versi OS Android-nya, sementara security patch level-nya, sudah fresh banget, di 5 Mei 2018, ini tanggal 16 Mei 2018, jadi, berarti 11 hari yang lalu, dia dapat security patch, keren banget, so, ini bisa jadi, smartphone yang direkomendasikan, buat, entry level user, misalkan, anak muda, atau anak sekolahan, yang punya anak kecil, misalkan anak SMP, yang baru mau dikasih handphone, bisa dipertimbangkan nih, Asus Zenfone Lite L1 ini, atau justru malah, buat orang tua kamu, ya, sedikit cerita, saya membelikan, keluarga saya, biasanya Asus, ibu mertua saya, pakai Asus Zenfone 3 Max, ayah mertua, pakai Asus Zenfone 2, ibu saya di rumah, Zenfone Go, kemudian kakak saya, Zenfone 4 Max, ini jadi, kayak promosi gini, tapi, memang benar, seperti itu, kenyataannya, tinggal, ayah saya nih, yang belum pakai Asus, kemarin, sudah ngeluh, handphonenya yang sekarang, kalau nerima telpon, malah restart sendiri, so, mungkin setelah review, dari Asus Zenfone Lite L1 ini, smartphone ini, akan saya berikan, kepada ayah saya, agar dia, senang, dan sama, semua smartphone, mereknya Asus, jadi, nggak ada yang sirik-sirikan, nggak ada yang sirik-sirikan, gitu aja, unboxing dan hands-on, dari, Asus Zenfone Lite L1 ini, ditunggu saja, video reviewnya, sementara, buat yang udah nggak sabar, pengen segera meminang, memiliki, udah punya duit sejutaan, atau malah, udah punya THR duluan, silahkan, klik link di deskripsi video ini ya, untuk jadwal, dan harga penjualan, dari, Asus Zenfone Lite L1 ini, oke, sip, dari Kota Cimahi, Agungan Pamitur Diri, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Sub indo by broth3rmax